Bantuannya, bantuannya, 8.7.11. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang pencuri motor di Amuk Masa setelah dikejar warga. Pelaku ketahuan mencuri motor di kompleks masjid. Pencuri motor ini babak belur setelah di Amuk warga di komplek pertokohan ujung bandar Rantau Selatan Labuhan Batu. Pencuri ini tertangkap setelah dikejar warga usai mengambil motor di Masjid Bandar Joe. Pencuri tertangkap akibat jatuh karena terlibat tabrakan. Sepeda motor ngejar, terus tiba-tiba tabrakan di situ, maling, maling, maling katanya kayak gitu. Banyak maling kereta gitu kan, maling sepeda motor. Dikejar keliling belakang rupo ini dapat langsung lah diramekan lah, rame lah di situ. Rame banget, yang ngeroyok rame lah ya? Dikeroyok lah, rame gitu. Pelaku pencurian diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda Ainyus melaporkan. Terjatuh saat bersuah foto seorang wisatawan tewas di air terjun ke Boglundung, Pasuruan, Jawa Timur. Evakuasi korban terkendala lokasi yang curam dan tebing terjal. Petugas mengevakuasi jasad Emrois Wibowo yang tenggelam di tempat wisata air terjun ke Boglundung, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ironis pria 39 tahun warga Surabaya ini terpleset saat akan berfoto selfie bersama temannya di air terjun. Tubuh korban ditemukan ratusan meter dari lokasi kejadian. Evakuasi korban sempat terkendala lokasi yang curam dan terbing terjal. Kaitan dengan medan yang sangat sulit dikarenakan lokasi tersebut hampir tidak disentuh oleh pengunjung. Kronologinya korban tersebut mandi pada saat pagi hari dan salah satu dari mereka foto-foto di bibir tebing dan terpleset. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Desa Watu Kosek, Kecamatan Gempol, dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, Anyus melaporkan. Gara-gara harta warisan seorang adik di Rejang Lebong, Bengkulu, tiga membunuh kakak kandungnya. Pelaku kesal karena sang kakak menolak menjual kebun warisan orang tua mereka. Usai buron selama tiga hari, petugas Meringkus Rozak alias Cik di tempat persembunyiannya di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pria 24 tahun ini nekat membunuh kakak kandungnya sendiri hanya karena masalah warisan. Pembunuhan terjadi pada Jumat 3 Juni lalu. Pelaku mendatangi lahan perkebunan warisan yang saat itu dikelola oleh kakaknya. Melihat korban yang baru tiba dari pasar, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku kesal karena sang kakak menolak menjual kebun warisan orang tua mereka. Bahkan pelaku juga menuding sang kakak hendak menguasai warisan. Selain itu, pelaku juga memiliki dendam karena sang kakak kerap bertindak kasar. Motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sakit hati dengan kakak kandungnya sendiri. Karena kakak kandungnya terlalu arogan dengan adik kandungnya. Adik kandungnya yang paling lungsus. Selama ini adik kandungnya tinggalnya di lubu besar Musirawas tersebut berkebun di sana. Dulu tersangka pernah menjadi korban penganiayaan oleh tersangka pernah ditusuk punggungnya. Iya pernah, tapi aku tidak gelas dendam, tidak sakit hati dengan dia. Itu kau bunuh itu? Enggak, kau bunuh itu? Aku bunuh itu, itu silap. Atas perbuatannya, Rozak terancam 15 tahun kurungan penjara. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Enro Dewi Rawan, INews melaporkan. Pemirsa lima anak didik lapas pembinaan khusus anak di Banda Aceh kabur dengan merusak ventilasi. Para andik pas kabur memanfaatkan alat mandi. Ventilasi kamar mandi lapas khusus anak Banda Aceh ini dirusak anak didik lapas atau andik pas untuk kabur. Kaburnya lima andik pas yang sedang menjalani pendidikan karena tindak kriminal. Diketahui petugas saat akan membangunkan ibadah sholat subuh. Para pelaku diduga merusak ventilasi dengan handuk. Handuk yang basah. Setelah itu, mereka ternyata turun dari ventilasi. Sebanyak lima orang disambung menuju ke tembok samping. Dengan cara undak-undakan atau panjat pinang. Mungkin sekitar dua, tiga orang sampai ke atas tembok. Mereka sudah mempersiapkan tali sarung yang disambung sebanyak delapan buah. Lima andik pas kini diburu petugas lapas bersama polisi. Dari Banda Aceh, Aceh, Sukri Safrudin, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.